Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu Ditemukan kuil di situs Gunung Padeng Gunung Padeng pertama kali ditemukan oleh Nicholas Johannes Krong pada tahun 1914 Ia melaporkan bahwa pada bagian puncak situs tersebut Terdapat empat teras yang tersusun dari batuan andesit dan batu kasar yang berbentuk lingge atau batu tegak Kemudian situs ini ditemukan kembali pada tahun 1979 oleh warga setempat Yang melaporkannya langsung ke pemerintah setempat Fakta menarik dari situs Gunung Padeng yang penuh misteri ini adalah diduga kuat sebagai lokasi pemujaan leluhur pada zaman dahulu Hal ini dibuktikan dengan hasil dari ekskavasi yang telah dilakukan oleh beberapa arkeolog di Indonesia bahkan luar negeri Dari sini para ahli menyimpulkan bahwa situs raksasa ini masuk ke dalam ras Austronesia Yang mempunyai tradisi pemujaan leluhur di tempat tertinggi Di samping itu pula situs Megalithicum Gunung Padeng di Cianjur, Jawa Barat Yang berbentuk mirip piramide diduga kuat merupakan sisa dari struktur sebuah kuil kuno yang tersembunyi di bawahnya Bukti atas dugaan tersebut dipaparkan oleh para peneliti pada acara tahunan yaitu American Geophysical Union Yang diadakan di Washington DC ibu kota Amerika Serikat American Geophysical Union merupakan 501 organisasi geofisika nirlabe Yang terdiri lebih dari 62.000 anggota dari 144 negara Kegiatannya difokuskan pada organisasi dan penyebaran informasi ilmiah di bidang geofisika, interdisipliner, dan internasional Menurut laporan yang dipaparkan di acara tersebut, struktur kuil itu berada tepat di bawah situs Megalithicum Gunung Padeng Para peneliti berpendapat bahwa bukit yang terletak di bawah situs tersebut adalah buatan manusia Andang Bahtiar, seorang geolog yang memimpin penggalian dan analisis tanah di proyek penelitian Gunung Padeng Mengungkapkan bahwa sebelumnya yang terlihat hanya struktur yang ada di permukaan Struktur ini mengarah ke bawah dan besar kemungkinannya memiliki ukuran yang besar Sementara itu, Danny Hillman, pemimpin proyek penelitian Gunung Padeng Mengatakan bahwa struktur yang terkubur ini mungkin sangat mirip piramida Namun, ia menambahkan bahwa struktur situs Megalithicum Gunung Padeng Berbeda dengan piramida yang dibangun oleh bangsa maya Hal itu disebabkan karena piramida bangsa maya cenderung lebih simetris Sementara itu, struktur ini cenderung lebih melebar dengan sebuah struktur setengah lingkaran di depannya Danny Hillman menambahkan bahwasannya kuil ini sangatlah unik Dugaan atas keberadaan struktur raksasa di bawah situs Megalithicum Gunung Padeng Berasal dari beberapa bagian yang tidak terkubur berbeda dengan batuan yang ada di sekitar situs Danny Hillman menambahkan bahwa bentuk bukit yang tidak biasa juga membuatnya tampak berbeda dengan lingkungan sekitar Danny Hillman menjelaskan bahwasannya dia tidak mirip dengan topografi di sekitarnya Yang tampak telah banyak mengalami erosi Bukit tampak masih sangat muda dan terlihat seperti buatan bagi kami Danny Hillman dan timnya menggunakan banyak teknik seperti tomografi sinar X dan survei radar penembus tanah Untuk mengintip keberadaan kuil kuno tersebut Dari hasil penelitian tersebut, tim peneliti berhasil menemukan beberapa lapisan dari sebuah struktur yang cukup besar Luasnya sekitar 150 ribu meter persegi dan telah ditutupi tanah selama ribuan tahun Dan setiap lapisan tanah menunjukkan periode waktu yang berbeda-beda Misalnya saja di bagian puncak lapisan teratas ada beberapa pilar yang terbuat dari batuan masal Selain itu ada juga beberapa kolam batu yang diatur membentuk tembok, jalan hingga ruangan Tim peneliti mengestimasi lapisan tersebut berusia antara 3.000 hingga 3.500 tahun Di bawah permukaan di kedalaman sekitar 3 meter ada lapisan kedua dari kolam batu yang serupa Yang diduga berusia antara 7.500 hingga 8.300 tahun Kemudian ada lapisan ketiga yang berada di kedalaman 500 meter di bawah permukaan yang memiliki usia lebih dari 9.000 tahun Survey yang dilakukan tim peneliti juga mendeteksi beberapa ruangan di bawah tanah Penelitian serius pada situs Gunung Padang baru benar-benar dilakukan oleh tim terpedu riset mandiri Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tim peneliti ini terdiri dari ahli arkeologi, geografi, dan antropologi Mereka menggali mulai 2010 hingga tahun 2014 Kesimpulan terkait usia Gunung Padang diambil dari uji tanah dan juga material Denny Hilman menjelaskan bahwa kini bagian puncak situs Megalitikum Gunung Padang Masih digunakan sebagai tempat berdoa dan meditasi sejumlah warga Ia menduga fungsi tempat tersebut pada 2000 tahun yang lalu juga memang seperti itu Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan Hingga sampai saat ini lokasi itu selalu menjadi arena penelitian oleh para arkeolog Indonesia bahkan hingga ke luar negeri Hal yang menarik dari situs Gunung Padang adalah tempat ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan juga bukit Kondisi ini bagi sebagian masyarakat awam tentunya merupakan sebuah kenyataan yang sangatlah luar biasa Di tahun 2012 pernah dilakukan sebuah penelitian mandiri oleh tim dari staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dari penelitian yang kini dihentikan tersebut diketahui jika radar satelit menangkap sesuatu Yang dianggap penghantar listrik dari bubatuan di situs Gunung Padang Selain itu timnya juga menemukan chamber atau bilik, cawan raksasa, sungai dan mata air, kubah, menara, dan aquifer Serta transmitter di lokasi tersebut Penemuan tersebut sebagai penanda bahwa di lokasi itu pernah ditemukan peradaban yang canggih di masa batu besar atau megalitikum Menurut sang jurukunci, situs tersebut merupakan tempat berbagai ilmu Mulai dari ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, hingga geologi Di balik semua kontroversi dan perbedaan pendapat, orang sudah harus mulai percaya diri Jangan terus menutup mata, bahkan menghalangi penyingkapan ilmiah atas warisan peradaban yang luar biasa ini Kita haruslah kompak Misteri Gunung Padang harus bisa segera terungkap dengan mengundang para ahli dunia untuk terlibat dalam penelitian Seperti meniru keterbukaan piramida Mesir bagi para ahli dari berbagai negara Hal itu agar bisa diperoleh bukti Sundaland adalah ibu atau salah satu ibu peradaban dunia Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia memiliki banyak sekali situs bersejarah Dan terbesar di mana-mana Salah satu situs yang selalu menarik banyak perbincangan akhir-akhir ini adalah situs Gunung Padang Situs yang satu ini memiliki banyak misteri di dalamnya dan mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat Tidak hanya menawarkan eksotisme pemandangan serta susunan bebatuan yang luar biasa Gunung Padang pun disebutkan jika di balik pesonanya terdapat berbagai kisah yang menyelimutinya Bahkan dikatakan di dekat pintu masuk pun terdapat sebuah sumur yang bernama Sumur Kahuripan Kisah yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat hingga sampai saat ini yaitu keberadaan airnya yang tidak pernah surut walau dalam kondisi musim kemarau Hal tersebut menunjukkan bahwa situs Gunung Padang merupakan situs yang masih misterius Itulah kisah dari situs Gunung Padang yang terdapat kuil kuno di dalamnya Bagaimana menurut kamera demi masa? Jika kamera demi masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya